Belum lama ini, viral di media sosial video seseorang yang sedang mengisi bahan bakar. Uniknya, saat mengisi bahan bakar, tangki tersebut juga diisi dengan minyak goreng. Dalam video yang diunggah oleh akun tiktok adwiahmadis96, terlihat kijang lawas bermesin diesel tersebut diisi dengan minyak goreng sebelum mengisi solar di SPBU. Didi Ahadi, dealer technical support dep HPT Toyota Astra Motor, TAMP mengatakan tidak tahu cairan tersebut apakah benar minyak goreng atau lainnya. Dari komentar pada unggahan tersebut, Ada yang mengatakan bahwa penambahan minyak goreng pada mesin diesel mobil lawas dapat membuat tarikannya menjadi ringan. Menurut Tri Yuswi Jayanto, dosen teknik Mesin Institut Teknologi Bandung, ITB, Mencampur solar dengan minyak goreng tidak menimbulkan dampak apa-apa. Tri menambahkan, Kalaupun minyak goreng yang digunakan sampai 30%, Seperti B30 sekarang, Mesin tetap bisa berjalan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!